Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kewirausahaan tentang menjual produk kepada konsumen retail dan konsumen kooperasi sebelumnya disini yang akan presentasi yaitu yang pertama ada Amalia Pratiwi, yang kedua ada si Pabudiami, yang ketiga ada saya sendiri yang keempat ada Lina yang kelima ada Dian dan yang terakhir ada Dija selamat menyaksikan selamat menikmati 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 Saat ini persaingan industri sangat ketat, kini persaingan sangat mungkin untuk menghubung pelanggan dari pasar penjualan nyerita Hal ini merupakan masalah besar bagi kelangsungan bisnis seseorang, jadi suatu bisnis itu memerlukan strategi pemasaran Pemasaran itu sendiri menurut Stanton dalam Bukutan Bajong mengatakan bahwa pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dijalani seseorang dan dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai tujuan dari perusahaan Berdasarkan teori tadi, kita dapat mengetahui bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan untuk mempromosikan barang dagangan atau bisnis seseorang agar kebutuhan dan keinginan konsumen dapat terpenuhi dan tujuan dari bisnis pun dapat tercapai Kegiatan yang ada dalam pemasaran itu tidak hanya tentang menjual barang atau memindahkan barang dari tangan produser ke konsumen Tetapi di dalamnya itu ada kegiatan mengidentifikasi kebutuhan konsumen, mengembangkan produk dan menetapkan harga yang tepat, mendistribusikan barang, dan mempromosikan barang secara efektif Dengan begitu, kegiatan menjual barang pun akan menjadi sangat mudah dilaksanakan Hal pendasar yang menjadi keinginan untuk memasakkan sesuatu adalah kebutuhan manusia yang terus berkembang Dengan kebutuhan dan keinginan manusia yang terus tumbuh untuk mengkonsumsi atau memiliki sesuatu Maka akan muncul suatu permintaan yang spesifik terhadap jenis barang atau produk baru Bila seseorang sudah memutuskan untuk membeli sesuatu dan mempertimbangkan kepuasan yang didapatnya setelah mengkonsumsi atau memiliki barang tersebut Maka di sana akan terjadi pertukaran dan transaksi jual-beli barang dan jasa Selanjutnya di sini ada tugas dari pemasaran Yang pertama yaitu konfesional marketing Yaitu merubah orang yang tadinya tidak suka suatu produk menjadi suka terhadap produk tersebut Jadi di sini tugasnya konfesional marketing ini adalah seperti menghasut konsumen yang tadinya tidak menyukai produk tersebut menjadi suka Lalu yang kedua ada stimulational marketing Stimulational marketing ini yaitu mendorong kebutuhan orang akan produk yang tadinya tidak diminati oleh seseorang atau memberi tahu suatu produk pada orang yang tidak tahu produk tersebut Jadi tugasnya yaitu mendorong agar seseorang membutuhkan akan produk yang ia jual Lalu yang ketiga ada developmental marketing yaitu mengembangkan pemenuhan kebutuhan yang belum terpenuhi Jadi tugasnya itu adalah mengembangkan yang tadinya barang itu sudah ada tapi dia kembangkan agar keinginan konsumen itu menjadi lebih terpenuhi Lalu yang keempat ada remarketing yaitu mengaktifkan atau membangun keinginan atas produk yang stabil atau permintaan terhadap produk yang menurun Jadi tugasnya adalah seperti mengaktifkan kembali produk yang sudah menurun yang sudah kurang peminatnya Nah tugasnya remarketing ini adalah membangun kembali keinginan konsumen untuk memiliki produk tersebut Yang kelima ada synchro marketing Synchro marketing itu yaitu menyelaraskan pola permintaan agar sesuai dengan pola penawaran Jadi disini permintaan konsumen itu disesuaikan dengan pengeluaran produk yang akan dikeluarkan Jadi itu adalah tugasnya synchro marketing Lalu yang keenam ada maintenance marketing yaitu memelihara tingkat penjualan yang sudah ada terhadap suatu produk Jadi jika suatu produk itu sudah lari di pasaran Maka tugasnya maintenance marketing ini yaitu memelihara tingkat penjualannya agar tidak menurun Lalu selanjutnya ada demarketing yaitu mengurangi tingkat penjualan yang sudah ada terhadap suatu produk tertentu Jadi jika tingkat penjualannya terlalu tinggi maka tugas di marketing ini untuk mengaturnya Lalu selanjutnya ada konter marketing yaitu merintangi permintaan atau keinginan terhadap suatu produk tertentu Jadi disini keinginan konsumen pun ada batasnya sesuai dengan keinginan produsen untuk memproduksi sesuatu Jadi konsumen pun bisa dirintangi permintaannya yaitu oleh konter marketing Selanjutnya ada fungsi pemasaran Yang pertama yaitu perdagangan Perdagangan ini berfungsi untuk merancamakan hal yang berkenaan dengan pemasaran produk barang atau jasa Dengan jumlah yang tepat, harga yang sesuai Juga termasuk di dalamnya faktor-faktor lain seperti bentuk, ukuran, kemasan, dan yang lainnya Lalu fungsi pemasaran yang kedua yaitu pembelian Pembelian ini berfungsi sebagai salah satu peran dalam suatu perusahaan untuk mengadakan bahan yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu Lalu yang ketiga ada penjualan Penjualan ini berfungsi sebagai salah satu peran untuk meyakinkan orang-orang agar membeli suatu produk atau jasa yang memiliki arti komersial baginya Selanjutnya ada fungsi transportasi Fungsi transportasi ini berfungsi untuk membantu jalannya dari perencanaan, seleksi, dan pengerahan semua alat pengangkutan untuk memudahkan pemasaran produk Jadi dibutuhkannya alat transportasi Lalu selanjutnya ada fungsi pergudangan Fungsi pergudangan ini fungsinya yaitu menyimpan barang selama waktu produk tersebut dihasilkan dan kemudian dijual Jadi setelah dihasilkan tetapi sebelum dijual barang itu disimpan di gudang Itulah fungsinya pergudangan Selanjutnya ada fungsi standarisasi Standarisasi ini berfungsi untuk menetapkan batas-batas elementer yang berupa perincian yang harus dipenuhi oleh produk Seperti grading yaitu memilih kesatuan dari produk yang akan dimasukkan ke dalam kelas-kelas atau derajat-derajat yang sudah ditentukan Jadi setiap produk itu mempunyai standarnya masing-masing Lalu selanjutnya ada keuangan Fungsi keuangan ini yaitu untuk mengatur masalah keuangan Serta mencari dan mengurus modal, kredit, yang langsung bersangkutan dengan transaksi dan mengalirkan suatu produk dari produsen ke konsumen Itu diurus oleh keuangan Lalu selanjutnya ada fungsi komunikasi Komunikasi ini berfungsi untuk segala sesuatu yang dapat memperlancar jalannya hubungan antara hubungan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan seperti dengan konsumen Lalu selanjutnya ada resiko Resiko ini berfungsi untuk mengangani dan menghadapi segala resiko yang mungkin akan terjadi Seperti adanya kerusakan barang, barang yang hilang, atau anjroknya harga jual yang ada di pasaran Selanjutnya ada orientasi pemasaran Orientasi pemasaran dari setiap pemasaran produk itu berbeda-beda tergantung konsep apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut dalam melaksanakan kegiatan pemasarannya Menurut Klotter, ada 4 orientasi pemasaran yang dapat dipakai oleh perusahaan Yaitu yang pertama konsep produksi Konsep produksi ini merupakan salah satu konsep yang paling tua dalam dunia bisnis Konsep produksi ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan juga harganya murah Asumsi ini berlaku setidaknya dalam dua situasi Pertama, jika permintaan atas produk melebihi penawaran Dimana konsumen menjadi lebih tertarik untuk mendapatkan produknya dibandingkan dengan keistimewaan produk itu sendiri Yang kedua, ketika harga produk yang tinggi harus diturunkan untuk memperluas pasar Jadi, pasar utama perusahaan berada pada upaya agar efisiensi produk yang tinggi dan distribusinya luas Serta tercapai tujuan dari produksi itu Yang kedua, ada konsep produk Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, mutu, kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik Dengan konsep ini, perusahaan mengusahakan perhatian pada usaha untuk menghasilkan produk yang unggul secara terus-menerus Dan dia akan terus-menerus menyempurnakan agar konsumen itu menjadi lebih tertarik karena mutunya yang terus berkembang Lalu, yang ketiga ada konsep penjualan Konsep penjualan ini menyatakan bahwa jika konsumen diabaikan, biasanya ia tidak akan membeli produk perusahaan Oleh karena itu, pada konsep penjualan ini sangat penting untuk menyiapkan strategi penjualan yang baik Dan berupa promosi barang dengan agresif Jangan lupa, yang mempromosikannya itu harus ramah Karena biasanya, jika yang mempromosikannya itu tidak ramah, maka konsumen juga akan sedikit menghindari pembelian produk tersebut Lalu, yang keempat ada konsep pemasaran Konsep pemasaran ini merupakan konsep yang menentang tiga konsep di atas Konsep ini menyatakan bahwa kunci utama untuk meraih tujuan perusahaan adalah menjadi lebih efektif Daripada menyaingi dan memadukan kegiatan pemasaran Hal itu berguna untuk menetapkan dan memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen sebagai pasar sasaran penjualan Perkenalkan, nama saya Riza Mesa Parina, NPN 175060043 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pemasaran Nah, strategi pemasaran ialah serangkaian tujuan dan sasaran atau kebijakan serta aturan Yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu dengan masing-masing tingkatan lokasinya Selanjutnya, terdapat tahapan strategi pemasaran modern yang di dalamnya mempunyai tiga tahap Tahapan yang pertama yaitu segmenting atau yang disebut dengan segmentasi pasar Yang kedua adalah targeting atau yang disebut dengan penetapan pasar Dan yang ketiga adalah penetapan posisi pasar Sebagai wira usahawan, tentunya kita akan selalu dihadapi dengan pertanyaan Bagaimana cara membuat suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya Contohnya, produk apa yang akan kita buat lalu Apakah produk tersebut untuk semua konsumen Dan berapa daya penghasilan dari produk yang kita buat Itu mengapa segmentasi pasar sangatlah berpengaruh dalam strategi pemasaran Nah, menurut Kotler 2001, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan pasar yang bersifat homogen Dengan kata lain, segmentasi pasar yaitu kegiatan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhannya Selanjutnya yaitu terdapat syarat segmentasi efektif yang dimana di dalamnya itu mempunyai 5 syarat Yang pertama yaitu dapat diukur Yang kedua yaitu mudah dijangkau Yang ketiga yaitu besar cakupannya Yang keempat yaitu dapat dilaksanakan Dan yang kelima yaitu memberikan suatu keuntungan Selanjutnya yaitu terdapat targeting atau yang disebut dengan target pasar Nah, target pasar ini yaitu kelompok konsumen yang memiliki sifat hampir sama Yang kemudian akan dipilih oleh perusahaan dan yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran Atau yang disebut dengan marketing mix Nah, selanjutnya terdapat manfaat target pasar yang di dalamnya mempunyai 5 manfaat Di antaranya yaitu Yang pertama untuk mengembangkan posisi produk pasar Yang kedua yaitu untuk memudahkan penyesuaian produk yang sedang dipasarkan Dan strategi pemasaran yang sedang dijalankan Yang ketiga yaitu membuat peluang pasar dengan luas Yang keempat yaitu memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbasas Dengan efektif dan seefisien mungkin Dan yang kelima yaitu untuk mengantisipasi persaingan Dan yang selanjutnya yaitu tahapan strategi pasar modern yang ketiga yaitu Posisi penetapan pasar Nah, posisi penetapan pasar ini yaitu tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan Sehingga menempati suatu posisi yang kompetitif Dan selalu berada pada benak sasaran pelanggannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dian Islamiyatirahman NPM 1750639 Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan target perusahaan dan bauran pemasar Di sini yang akan pertama saya jelaskan yaitu mengenai penentuan target perusahaan Agar manajemen perusahaan dapat bekerja dengan berorientasi pada sasaran yang telah ditetapkan Maka sasaran tersebut setidaknya memenuhi 4 kriteria Yang kesatu ada sasaran harus diurutkan secara hirarkis Maksud diurutkan secara hirarkis yaitu Pemilik usaha harus menentukan sasaran yang paling penting hingga ke yang kurang penting Contohnya itu dalam peningkatan pendapatan usaha Peningkatan pendapatan usaha ini dapat ditingkatkan dengan melakukan upaya peningkatan pasar Atau harga jual dari pemilik usaha Yang kedua ada sasaran sedapat mungkin harus dinyatakan secara kuantitatif Maksudnya pendapatan dalam manajemen harus ditulis dalam bentuk angka Agar terlihat perkembangan usaha yang kita miliki Contohnya itu peningkatan polumu penjualan masker sebanyak 2345 pcs per bulan Nah itu merupakan sasaran yang dinyatakan secara kuantitatif yang ditulis oleh angka Nah sedangkan yang ketiga yaitu Sasaran yang ditetapkan harus realistis Maksudnya jika planning perusahaan ingin mencapai target penjualannya itu terjual sampai 200 pcs per hari Maka harus terjual dengan cara strategi marketing yang telah ditentukan oleh perusahaan Jadi tidak hanya angan-angan saja Yang keempat ada sasaran harus konsisten Jadi maksudnya apabila sasaran penjualan kita hanya kepada remaja sampai dewasa sekitar 13-40 tahun Maka harus tetap pada target tersebut agar penjualan kita tetap stabil Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai bauran pemasaran Menurut Rina Rahmawati 2011 halaman 144 Marketing mix atau bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran Yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran pada pasar sasaran Selanjutnya menurut Maulana 1992 dalam Santoso halaman 228-2013 Bahwa ruang lingkup pemasaran yang luas dapat disederhanakan menjadi 4 kegiatan utama Jadi dalam bauran pemasaran atau marketing mix ini Ada beberapa alat pemasaran agar tujuan pemasaran yang diinginkan tercapai Lingkup pemasaran tersebut yaitu Yang pertama ada produk Dalam membuat usaha, pelaku usaha harus membuat suatu produk yang akan dijualkan kepada konsumen Nah, karena pembuatan produk itu dapat mempengaruhi strategi ke pemerhatan pemasaran yang lainnya Karena dalam produk, kita selalu pengusaha dapat menentukan brand, packing, dan kualitas produk yang akan kita jual kepada konsumen kita Lalu yang kedua ada harga Nah, setelah menentukan produk, maka kita sebijaksana mungkin selaku pelaku usaha untuk menentukan harga produk yang kita jual kepada konsumen Karena harga yang ditetapkan oleh perusahaan akan menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk mengambil keputusan dalam pembelian produk Yang ketiga ada tempat atau lokasi Nah, sebagai pengusaha harus menentukan letak dan atau lokasi yang sesekategis mungkin Karena pengusaha dalam membuat lokasi harus memerhatikan banyak hal yaitu ketersediaan dana, kedekatan pada konsumen atau pasar, dan kedekatan pada sumber bahan Dan dalam penentuan lokasi ini menjadi penentuan pendistribusian penyampaian produk agar sampai ke tangan konsumen pada waktu yang tepat Nah, yang terakhir yaitu yang keempat ada promosi Sebagai pelaku usaha, agar penjualan kita dapat meningkat, kita dapat melakukan banyak hal yaitu salah satunya promosi melalui berbagai media elektronik Nah, untuk menjalin, fungsinya yaitu untuk menjalin komunikasi kepada konsumen dengan maksud mempengaruhi atau mendorong konsumen untuk membeli produk yang kita tawar Belajari konsumen kooperasi Strategi penjualan kepada konsumen kooperasi bergantung pada keahlian bernegosiasi dan meyakinkan calon pembeli Yang hanya dapat diterapkan dengan baik gila didukung oleh pemahaman dan keyakinan akan produk atau jasa yang ditawarkan Konsumen perlu diberitahu apa yang perlu mereka ketahui pada saat presentasi Kemampuan menjawab segala macam pertanyaan yang mungkin timbul sangatlah penting Oleh karena itu, mempelajari literatur tentang pasar, mendiskusikan pengetahuan teknis, operasi, dan produksi kepada anggota tim sangat penting dalam menjual produksi dan jasa kepada konsumen kooperasi Ini konsumen kooperasi Untuk melakukan penjualan kepada konsumen kooperasi, maka perlu dilakukan kegiatan sesuai dengan aktivitas bisnis yaitu melakukan kontak atau menghubungi konsumen kooperasi Hal ini perlu dilakukan dengan menenamkan proses aktivitas bisnis kepada wira usaha Bahwa menghubungi konsumen kooperasi harus melewati berbagai cara hingga akhirnya mampu mencapai persetujuan atau transaksi usaha Transaksi usaha menghubungi konsumen kooperasi dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu yang pertama ada komunikasi lewat surat dan yang kedua ada menggunakan telepon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siva Budiwini Putri, APN 17506008 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang presentasi Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara secara tatap muka dihadapan orang lain mengenai pengajuan topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain Biasanya presentasi dalam pemasaran merupakan ujung tombak penjualan itu sendiri Berhasil atau tidaknya penjualan seringkali ditentukan dari baik tidaknya presentasi Dalam ilmu salesmanship dikenal tiga jenis teknik persiapan presentasi Penjualan yaitu persiapan presentasi standar, persiapan presentasi terencana, dan persiapan presentasi terprogram Yang pertama, dalam persiapan presentasi standar banyak perusahaan yang menyiapkan teks yang bersangkutan dengan produk mereka Produk perusahaan saingan, konsumen sasaran, syarat pembelian, dan teknik presentasi penjualan Nah, semua itu diminta untuk dihafal di luar kepala Teknik ini bagus untuk pemula atau bagi yang baru pertama kali kerja Namun kekurangannya adalah hilangnya kebebasan, kreativitas berpresentasi, menghambat rasa percaya diri, dan akan sulit jika secalon pembeli memberikan pertanyaan yang menyimpang dari isi teks tersebut Yang kedua, yaitu persiapan presentasi terencana Persiapan presentasi terencana yaitu persiapan penjualan yang disusun sendiri dapat disesuaikan dengan latar belakang, sikap, dan kebiasaan calon pembeli yang mereka temui atau yang akan ditemui lagi Walau wira usaha melakukan presentasi penjualan yang berlainan untuk setiap calon pembeli Maksud berlainan di sini, yaitu bukan isi presentasi yang berlainan untuk setiap orang prospek Melainkan urutan atau cara penyampaian tersebut yang berbeda dan penjualannya pun masih tetap dalam jalur kebijaksanaan penjualan perusahaan Dengan demikian, diharapkan gairah calon pembeli untuk mendengarkan tetap hidup hingga akhir presentasi Yang ketiga adalah teknik persiapan presentasi penjualan terprogram Di mana presentasi ini banyak digunakan oleh sales engineer yang menawarkan peralatan produk dengan desain khusus Teknik ini juga dipergunakan untuk presentasi komponen mesin-mesin pabrik seperti pompa pabrik dan unit pengeringan kayu Dalam presentasi penjualan, sales engineer menjelaskan secara persuasif desain dan spesifikasi produk yang telah mereka persiapkan sebelumnya Demikian juga taksasi atau taksiran harga pembuatan produk Selanjutnya adalah tahapan presentasi penjualan Dalam tahapan presentasi penjualan ada 4 poin Yang pertama, persiapan presentasi atau pre-presentation Yang kedua, pembukaan dan pendekatan atau opening and approach Yang ketiga, presentasi atau presentation Yang keempat, penutup atau closing Dalam tahapan presentasi penjualan, yaitu yang pertama, persiapan presentasi Dalam persiapan, kita harus memperhatikan poin-poin penting Seperti penguasaan materi, produk knowledge, company profile, market environment, USP, competitive advance, benefit dari fitur produk itu sendiri Nah, selanjutnya ada persiapan diri dan tim Dalam persiapan diri dan tim, itu seperti mulai dari kerapian diri, kita seperti pakaian, rambut, sepatu, dan lainnya Seperti siapa dan kapan harus membagikan handout, kapan harus membagikan atau menunjukkan contoh produk, dan sebagainya Lalu ada persiapan alat, seperti saat kita mulai presentasi, kita harus membawa semua peralatan presentasi Lalu ada persiapan dokumen Nah, itu contohnya seperti brosur dan lain-lain Yang kedua, yaitu pembukaan dan pendekatan Pembukaan berarti kita mulai dari memperkenalkan diri dan tim kita, perusahaan kita, sampai dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari presentasi ini Lalu pendekatan, yaitu bagaimana kita mampu semaksimal mungkin memanfaatkan sesi pembukaan ini untuk membangun hubungan yang baik Menciptakan suasana yang menyenangkan, hangat, dan harmoni Yang ketiga, presentasi utama, atau main presentation Pada tahap ini, kita masuk ke inti presentasi itu sendiri, yaitu menyampaikan atau mempresentasikan sesuatu Dengan tujuan audiens bisa mengerti, memahami, dan bertindak sesuai dengan apa yang kita harapan Yang keempat, yaitu penutupan presentasi atau closing Dalam penutupan presentasi, harus bisa menciptakan keinginan calon pembeli untuk melakukan sesuatu yang dikenal sebagai call to action Yaitu dengan menciptakan kondisi atau situasi yang memaksa klien atau prospek untuk segera melakukan tindakan Contohnya, kita memberikan diskon khusus kepada klien jika klien itu memutuskan untuk membeli produk saat itu juga Selanjutnya, kita masuk ke materi mempersiapkan presentasi penjualan Ada empat poin penting dalam mempersiapkan presentasi penjualan Yang pertama, merencanakan keberhasilan Yang kedua, menjaga waktu Yang ketiga, alat bantu audiovisual Yang keempat, memberi kesan Yang pertama, yaitu merencanakan keberhasilan Adalah untuk memastikan agar ketertarikan hadirin berlanjut ke tindak nyata seperti Jelaskan keunggulan kas produk atau jasa kita Yakinkan hadirin bahwa dengan membeli produk atau servis kita, status mereka di pasar akan meningkat Yang kedua, menjaga waktu Semakin pendek waktu yang diperlukan, semakin baik Karena kebanyakan orang hanya bisa berkonsentrasi selama 20-40 menit Yang ketiga, alat bantu audiovisual Otak kita lebih mengingat gambar daripada ucapan Dan gambar akan direkam lebih baik dalam gabungan audiovisual Jadi, sesuaikanlah presentasi audiovisual dengan memperkirakan kebutuhan konsumen Yang keempat, memberi kesan Dengan cara memberikan pesan yang baik, mudah diingat, meyakinkan, dan menonjok Yang dapat memicu orang untuk pertindak atau membeli suatu produk Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai negosiasi Negosiasi setelah syarat dan ketentuan pembeli surasa Syarat dan ketentuan biasanya harus masih dirundingkan Kedua pihak dalam melakukan negosiasi harus meski dirundingkan Menyiapkan perundingan Dalam mengantisipasi apa yang akan dikatakan membeli Kita harus menyiapkan jawaban-jawaban yang benar Jawaban-jawaban yang jelas dan tidak meragukan pembeli Terus yang B Memenuhi kebutuhan kedua pihak Dan tujuan kita menjual Yaitu untuk memenuhi usaha kita Dan untuk memenuhi kebutuhan pemilik kita Oleh karena itu, kita harus bisa menggambarkan gambaran yang jelas kepada konsumen kita Supaya konsumen kita tidak ragu untuk membelinya C yaitu menekankan manfaat Dalam menekankan manfaat, kita bisa menekankan manfaat produk kita Dan kelebihan, kekurangan tentang produk kita Terus yang selanjutnya D Menghadapi pesaing Dalam menghadapi pesaing, kita bisa meyakinkan konsumen kita bahwa produk kita benar-benar asli Kita tunjukin kelebihan, kekurangannya dengan seyakin-yakinnya Sehingga pembeli tidak ragu Yang selanjutnya yaitu mencapai persetujuan dan kesepakatan Jadi, wira usaha itu harus bisa menggiring konsumen untuk merasa mantap atas tawaran-tawaran Dan beri informasi sepanjang Yang A yaitu menimbang penutup Jadi, dalam menimbang penutup, kita perlu bertindak secara langsung atau tidak langsung Dengan mendorong konsumen untuk melakukan transaksi Terus yang B, menerima masukan Jangan remehkan masukan dari konsumen Jadi, kita itu harus bisa menerima masukan kritik dasarnya dari konsumen Yang C, yaitu mengarahkan konsumen Dalam mengarahkan konsumen, tanyakan kepada konsumen Apakah masalahnya sudah terpenuhi atau apa yang tindak lanjutnya D, menutup penjualan Dalam menutup penjualan, sediakan pena dan pensi di atas meja Jangan sediakan pena dan pensi setelah negosiasi berakhir Yang akan menyebabkan konsumen mendesak untuk membeli Cukup sekian presentasi dari kami Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Lebih dan kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!